Intro Halo sahabat RTV, jumpa lagi dalam Jelajah Ramadan Bersama aku Syifa di Kota Kazan, Rusia Nah kali ini aku bakal ngajak sahabat RTV untuk ngabung burit di sekitaran di Jalan Baluman Nanti kita sekalian cari makanan untuk kifter dan aku bakal nunjukin ke aneka ragaman makanan-makanan yang ada disini Ikutin sampe akhir ya Intro Nah jadi aku udah sama temen aku Tia Kita udah ada di Jalan Baluman Jadi sahabat RTV di Jalan Baluman ini bisa disebut pusatnya Kota Kazan Nah di sepanjang Jalan Baluman ini banyak banget restoran-restoran Restoran China, Vietnam, Korea juga ada Ya terus selain ada restoran disini tuh juga banyak banget aneka ragam kafe Dari kafe-kafe yang kafe aja, kafe bar Abis itu juga banyak toko-toko belanja gitu sama toko-toko souvenir Jalan Baluman terletak di Jantung Kota Kazan Nama jalan ini didedikasikan untuk Nikolai Bauman, pahlawan Soviet era revolusi Bolsevik Jalan ini dikenal sebagai pusat bisnis dan keuangan Kota Kazan Selain banyak restoran dan toko-toko terkenal Jalan ini juga berisi bank besar dan pusat bisnis lain Jalan ini juga jadi salah satu landmark Kota Kazan ya sahabat Selain itu, bagi wisatawan yang berkunjung ke kota ini Jalan Baluman wajib dikunjungi Soalnya selain cantik, jalan ini juga berisi aneka toko souvenir khas Kota Kazan Bisa sekalian belanja deh Ya FYI, jalan Baluman ini terletaknya di pusat kota Kazan Dan jalan Baluman ini dimulai dari Kazan Kremlin sampai dengan Tukai Square Dan di sepanjang jalan Baluman itu dilarang ada kendaraan Alias jalan ini benar-benar khusus untuk pejalan kaki Karena khusus untuk pejalan kaki, jalanannya pun khusus dibuat dari susunan batu Sehingga menambah nilai estetiknya nih Nah, karena setengah dari warga Kazan adalah muslim Sangat mudah nih mencari restoran halal di Jalan Baluman ini Seperti yang sahabat arti kelihatan, sekarang aku udah ada di depan restoran Tetastan Nah, restoran Tetastan ini merupakan salah satu restoran halal yang ada di Jalan Baluman Yuk langsung kita masuk Berhubung sudah dekat waktu maghrib, saya belanja makanan dulu ya Untuk harga makanan di sini gak begitu mahal kok sahabat Rata-rata harga makanan di sini berkisar antara 100 hingga 600 rubel Alias dari 20 ribu sampai 100 ribu rupiah aja Gak beda jauh kan sama di Indonesia Nah, sahabat RTP udah aku beli semua nih aneka sejanya Tenggak tunggu waktunya azan Sampai jumpa di Jalan dan Ramadan selanjutnya ya Dadah Sampai jumpa di Jalan Baluman Sampai jumpa di Jalan Baluman